Pemirsa Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarulangun direndam banjir. Ratusan rumah warga pun terendam akibat air sungai Batang Temesi yang meluap. Sebanyak empat fasilitas pendidikan dan satu musola terendam air. Cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir membuat intensitas dan depit air menjadi tinggi. Hingga merendam ratusan rumah di Desa Ladang Panjang, Kabupaten Sarulangun. Banjir juga merendam dua madrasa iptidaiyah dan dua sekolah pendidikan anak usia dini di kawasan tersebut, sehingga para siswa pun terpaksa diliburkan. Atas peristiwa ini, Kepala Desa Ladang Panjang Syaripudin beserta Babinsa setempat turun ke lokasi untuk memantau kondisi banjir yang terjadi di desa tersebut. Kondisi itu supaya antisipasi terhadap banjir, Alhamdulillah tadi dari hari pagi, Kondisi itu sudah meningkatkan untuk para Kadus, para RT, dan juga DPD untuk meningkatkan sama-sama masyarakat untuk antisipasi terhadap banjir ini pertama masalah karena yang kedua, sudah sama-sama kita ketahui kalau banjir itu pasti anak-anak sering bermain air, belum dijaga, jangan sampai terjadi korban jiwa. Sementara itu, Hamdali, salah seorang warga setempat, menjelaskan air mulai membanjiri desanya sejak pagi hari dan hingga saat ini, debit air terus meningkat. Ia juga berharap pemerintah dapat menyediakan tenda untuk pengungsian warga yang terdampak banjir. Selamat Riyadi, Jek TV, Pelaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.